Rencana pemerintahan mendorong program baru yang mengurus banyak anggaran diperkirakan akan membuat pemerintah kesulitan mengatur prioritas APBN. Direktur Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yosea Rizal Damuri menjelaskan pemerintah akan terkendala ruang fiskal yang terbatas dengan belanja yang mencapai 3.200 triliun rupiah. Apalagi di tahun depan terdapat nilai utang jatuh tempoh yang mencapai 800 triliun rupiah. Kabinet besar yang diusung oleh Presiden Prabowo diakini akan memberikan dampak pada jalannya pemerintahan dalam 5 tahun mendatang. Pengawat politik CSIS menyebut sejumlah implikasi gemuknya kabinet berpotensi meningkatkan friksi kepentingan di dalam pemerintahan. Area menyebut implikasi dari gemuknya kabinet akan menimbulkan beberapa dampak seperti potensi meningkatnya gesekan kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.